Pohon dadap itu ada dua, yang pertama adalah dadap serep Dadap serep daunnya lembut dan halus Serta bisa dipakai untuk obat penawar demam Dan batangnya atau dahannya tidak ada durinya Yang kedua adalah dadap cangkring Dadap cangkring daunnya agak kaku Dahan dan pohonnya atau pada kulit pohonnya terdapat duri-duri Kayu dadap cangkring inilah satu-satunya bahan yang paling bagus dan istimewa Dibuat barungan, topeng ganungan, serta kepala macan reyok ponorogo Dadap cangkring tadi setelah kita potong atau setelah tumbang Jadi seperti ini Yang ini dibelah jadi dua, ini untuk bahan barungan Bahan barungan jaranan Nah terus yang gede atau bonggolnya yang besar Bisa kita bikin untuk kepala macan, dadak merak reyok atau reyok ponorogo Di zaman sekarang kayu dadap cangkring itu sudah jarang dan langka Perlu Anda ketahui bahwasannya kayu dadap cangkring itu bahan baku yang paling bagus Bila mana untuk barungan Tidak ada duanya Tapi kebanyakan sekarang pengrajin menggunakan bahan kayu waru atau kayu singon Karena mengingat kayu cangkring seperti ini sudah langka Apabila kamu menemukan kayu seperti ini Maka jangan kamu sia-siakan Andai kata jadi barungan Barungan itu sepanjang masa atau sepanjang umur hidupmu Tidak mungkin rusak dan kayu ini tidak mau lapuk Sifat dan karakter kayu ini semakin kering Semakin ulet Semakin kuat Dan semakin ringan Kamu perhatikan Ciri-ciri kulit Eh maksud saya gini Ciri-ciri kayu dadap cangkring itu kulitnya seperti ini Loh Karena kayu ini bila mana sudah kering Ringan Serta ulet Dan tidak bisa pecah Namun karena di zaman sekarang Pohon dadap cangkring merupakan tumbuhan yang sangat langka Kebanyakan bahan barungan di era sekarang terbuat dari kayu waru dan kayu sengon Pertumbuhan pohon dadap cangkring teramat lambat dan lamban Andai kata pohon tersebut berusia 200 tahun Maka besarnya hanya kurang lebih berdiameter 30 atau 40 cm Jadi pohon dadap cangkring yang anda lihat pada video youtube kali ini Usianya lebih dari 200 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!